Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Selamat datang di acara Fitlum Info Fashion How to Study in Taiwan Saya Nugru Hoadi akan memandu Jalannya acara selama sore hari ini Tidak lupa yang terhormat Kepada Bapak Imadi Adi Arsana Selaku kepala dari OIA UGM Halo Pak Halo, selamat sore Selamat sore Bapak Yang terhormat juga ada kakak-kakak dari OIA UGM Dan juga para pembicara Dan tidak lupa untuk seluruh peserta Info Session pada kesempatan kali ini Sebelum kita mulai acaranya Izinkan saya untuk menyampaikan agenda Pada sore hari ini Adapun Info Session kali ini Akan ada 6 agenda utama Next Yang pertama adalah Open Remark Dari Bapak Imadi Adi Arsana Selaku kepala dari OIA UGM Dan yang kedua akan ada Pemaparan materi Studi in Taiwan Complicate for Students Dari Mbak Tirta Dari Taiwan Education Center Dan yang selanjutnya Ada pemaparan materi How to win a Master and Doctorate degree in Taiwan Yang akan disampaikan oleh Mas Mizar Selanjutnya ada Gain Valuable Experience Dari Exchange Program di Taiwan Yang akan disampaikan oleh Mbak Herlin Selanjutnya ada VMA Dan yang di akhir sesi nanti Akan ada kuis Dimana akan dikirim 3 orang pemenang Dan akan mendapatkan The price dari OIA UGM Next Bisa lanjut Oke untuk selama Untuk aturan selama diskusi nanti Peserta dimohon untuk memasihkan microphone Selama pemaparan Dan juga apabila ada pertanyaan Selama pemaparan Peserta dimohon untuk menuliskannya Di kolom chat terlebih dahulu Next Baiklah, langsung saja Untuk acara pertama Ada opening film Dari Bapak Imadi Andi Asana Bagaimana Bapak? Sudah siap? Iya, terima kasih Baiklah, waktu dan tempat Saya bersilapkan Pak Terima kasih Nugi Atas Sambutannya Teman-teman sekalian Selamat sore Semoga semuanya sehat Saya tahu ini Masa-masa yang Cukup desperate mungkin Harus di rumah Dan ini sudah bulan ke-8 Atau ke-9 Atau ke-10 Barangkali kita ada di sini Semoga Tuan-tuan tetap bisa Menjaga diri dengan baik Olahraga Jangan lupa katanya Agar kita bisa tetap fit dan sehat Kalau Tuan-tuan mahasiswa Merasa Males banget Kadang-kadang kalau kuliah online Dosen seperti saya juga Sebenarnya iya Jadi Kita sama-sama sedang berjuang Mari kita berjuang dengan baik Semoga kita bisa melihat ini dengan baik Tapi meskipun Suasananya tidak begitu Mendukung Kadang-kadang Tapi semangat Untuk Belajar terus itu Saya rasa Luar biasa dari Tuan-tuan Makanya OIA Mengadakan acara ini Terima kasih sekali Tuan-tuan dari OIA Mbak Ani Dan teman-teman Ada Nugi di sini Yang telah Memulai Satu Tradisi Melakukan Info Session Tidak secara offline Tapi online sekarang Saya kira ini Menjadi lebih mudah Bagi teman-teman Untuk mendapatkan informasi sekarang Berikutnya Saya juga sampaikan Nanti terima kasih ya Kepada beberapa teman Yang sudah Berkenan untuk mengisi acara ini Nanti ada dari Tuan Education Center Terima kasih Atas kesediaannya Akan ada Nanti dari Muhammad Mas Muhammad Nizar Palefi ya Ma'adi Kalau saya salah ucapkan Kemudian ada juga nanti Harlin Puspita Kuarso Betul ya Yang akan juga nanti memberikan Apa namanya Berbagi informasi intinya Jadi terima kasih Dan kepada semuanya saja Yang akan Mengampaikan informasi Taiwan itu Teman-teman sekalian Kenapa ini menjadi Khusus temennya Taiwan Pertama Karena memang kami Di kantor internasional Selalu Menyampaikan informasi Dari berbagai macam Opsi Jadi kita ingin memberikan Opsi yang seluas-luasnya Kepada mahasiswa UGM Terutama Tidak saja kepada mahasiswa UGM Kepada juga mahasiswa Lain di Indonesia Untuk bisa Mendapatkan kesempatan Belajar Di berbagai macam Tempat Jadi kalau kita Tidak memberikan informasi Yang beragam Itu kadang-kadang Pemahaman kita Menjadi Terlalu konvensional Jadi yang kita pikirkan Tentang kemungkinan Itu pasti negara Yang itu-itu saja Tapi kami mencoba Untuk membuat Peluang itu Menjadi lebih lebar Bahwa sebenarnya Apa yang kita Rasakan selama ini Apa yang kita Cita-citakan selama ini Mungkin tidak hanya ada Di satu negara Tapi juga di negara yang lain Jadi agar teman-teman Halo Pak Andi Halo Mohon ditubuh sementara Untuk peserta dan Pembicara Ada sedikit yang Gua berbicara dari Pak Andi Namanya sudah masuk lagi Halo 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 Pak Baik Pak Bisa dilanjutkan Pak Untuk yang Mohon maaf Pak Suaranya masih belum terdengar Halo Di Amerika Utara Di Amerika Utara Atau Eropa Misalnya Tapi juga Ke Asia Jadi Kesempatan untuk Sekolah di tempat lain Itu harus mulai Difikirkan sampai Dari sekarang Jadi kalau nanti Tuhan lulus Mungkin 2-3 tahun Lagi Opsinya untuk sekolah Sekarang Saya kira begitu Intinya semoga Acara ini bisa memberikan Informasi yang bagus Kepada teman-teman semua Untuk bersiap-siap Sekolah Keluar Negeri Mulai dari sekarang Terima kasih Selamat berdiskusi Semoga hasilnya positif Terima kasih Baik terima kasih Pak Atas sambutannya Dan berhubung Bapak masih disini Dan kemudian Masih lengkap juga Untuk panitiannya Untuk acara selanjutnya Ada sesi foto bersama Jadi dimohon Untuk seluruh peserta Untuk mengaktifkan kamera Saya ingatkan sekali lagi Untuk seluruh peserta Dimohon untuk mengaktifkan kamera Karena akan ada sesi foto bersama Yang akan saya padu Petugas sudah setelah Sekali lagi saya ingatkan Untuk seluruh peserta Virtual Info Session Untuk mengaktifkan kameranya Karena akan ada sesi foto bersama Oke baiklah Petugas sudah setelah Oke Saya ingatkan Tiga Dua Satu Kita kembali lagi Tiga Dua Satu Baik terima kasih Untuk yang sudah menyatakan kamera Dan mungkin langsung saja Tanpa berlama-lama lagi Kita akan ke agenda utama Yaitu pemaparan materi Dari para pembicara Baiklah langsung saja Taiwan Merupakan salah satu Destinasi pendidikan Mahasiswa Indonesia Yang akan melanjutkan pendidikan Kestimulasi SDK Maupun ekonomi program Dipilihnya Taiwan Tentu bukan Pemakalasan Faktor kemajuan pendidikan Gaya komunikasi Finansial Dan sebagainya Membuat Taiwan Jadi negara Yang mungkin Juga negara lain Dan untuk itu Dalam memfasilitasi minat Dari mahasiswa Indonesia OIA UGM mengadakan Virtual imposition Yang berikut How to study in Taiwan Dengan pembicara pertama Dari Taiwan Education Center Dari Mbak Tirta Dan yang kedua Ada Mas Nizar Dan yang ketiga Ada Mbak Herlin Dan untuk pembicara pertama Mbak Tirta Amirta Sudah siap Untuk materi Iya Siap Mas Tugi Baiklah Bisa langsung share Oke Oke Baiklah Untuk materi pertama Study in Taiwan Complete Guide for Student Dari Mbak Tirta Dari Taiwan Education Center Dipesilahkan Iya Terima kasih Mas Nugi Selamat sore Teman-teman sekalian Pertama Saya ingin Mengucapkan Terima kasih Untuk OIA UGM Yang berkenan Mengundang Taiwan Education Center Indonesia Sehingga Bisa berkesempatan Join juga Di Virtual imposition Hari ini Terima kasih Juga kepada Bapak Ima D Yang sudah Berkenan Juga Hadir Di sore hari ini Dan terima kasih Juga untuk Teman-teman OIA UGM Yang Sudah Organize Acara ini Dengan sangat baik Ya Dan juga Terima kasih Untuk para Norasumber Yang bergabung Hari ini Dan teman-teman Yang hadir Juga Participants Yang hadir Hari ini Semoga acara Hari ini Bisa bermanfaat Bagi teman-teman Sekalian Ya Sebelumnya Sebelum saya Memulai Sharing Inisiasi Dari TEC Saya ingin Memperkenalkan Dulu Tentang TEC Ini Dulu Teman-teman TEC Ini Merupakan Perwakilan Resmi Dari Kementerian Pendidikan Taiwan Atau Ministry of Education Taiwan Dan Divisi Pendidikan TETO Kami ini Teman-teman Merupakan Lembaga Non-profit Jadi Setiap Kejatan Yang kami Berikan Kepada Masyarakat Indonesia Itu Tidak Dipungut Biaya Sama Sekali Termasuk Hari Ini Di Indonesia TEC Ini Memiliki Fungsi Sebagai Media Untuk Mempromosikan Study In Taiwan Untuk Masyarakat Indonesia Dan Juga Menyediakan Fasilitas Konsultasi Gratis Kepada Teman-teman Indonesia Yang Ingin Studi Di Taiwan Atau Mengetahui Kesempatan Biasiswa Di Taiwan Itu Ada Apa Saja Sih Nah Itu Juga Bisa Menghubungi TEC Silahkan Teman-teman Kalau Nanti Ingin Menghubungi TEC Bisa Menghubungi Sosial Media Kami Di Instagram Teto TEC Indonesia Atau Facebook Atau Bisa Juga Kirim Email Di Yang Tertera Di Slide Nah Berhubung Hari Ini Materi Hari Ini Sudah Saya Berikan Juga Ke Tim OIA UGM Nanti Teman-teman Juga Bisa Melihat Lagi Alamat Email Ini Nah Sekedar Perkenalan Teman-teman TEC Ini Di Indonesia Saat Ini Hanya Ada Tiga Lokasi Kantor Resmi Itu Yang Pertama Di Universitas Negeri Jakarta Dan Kedua Di Universitas Muhammadiyah Jakarta Dan Ketiga Di Universitas Air Langga Surabaya Ada Pun Yang Bergabung Dengan Teman-teman Sekalian Hari Ini Merupakan TEC Indonesia Kantor Regional Jakarta Yang Lokasinya Di UNJ Atau Universitas Negeri Jakarta Jadi Jika Ada Organisasi Atau Yaya Selain Selain Ketiga Kantor Ini Yang Mengatasnamakan Taiwan Education Center Indonesia Itu Bukan Merupakan Perwakilan Resmi Atau Tidak Ada Kaitannya Dengan Kementerian Pendidikan Taiwan Teman-teman Jadi Hanya Tiga Ini Hari Ini Singkat Saja Saya Akan Menjelaskan Kenapa Teman-teman Harus Mempertimbangkan Taiwan Sebagai Destinasi Studi Lanjut Teman-teman Lalu Nanti Saya Lebih Menekankan Bagaimana Merencanakan Rencana Studi Ke Taiwan Lalu Ada Besis Apa Saja Untuk Teman-teman Bisa Ambil Saat Studi Lanjut Di Taiwan Nanti Karena Nanti Saya Lihat Para Naras Sembur Juga Akan Membagikan Pengalaman Mereka Tentang Studi Di Taiwan Jadi Saya Disini Akan Menekankan Lebih Bagaimana Studi Taiwan Dan Biasiswanya Yang pertama Saya Akan Singkat Saja Jadi Teman-teman Taiwan Itu Lokasinya Itu Di atas Filipina Dekat China Juga Jadi Ini Relatif Dekat Dengan Indonesia Dan Perbedaan Waktunya Hanya Satu Jam Saja Dengan Indonesia Barat Jadi Ini Memudahkan Kita Secara Komunikasi Kalau Misalnya Kita Sudah Studi Lanjut Nanti Di Taiwan Perbedaan Waktunya Hanya Satu Jam Saja Dengan Keluarga Di Indonesia Jadi Komunikasi Masih Sangat Mudah Sekali Dan Jarak Tempuhnya Kalau Misalnya Dari Jakarta Ke Taipei Bisa Studi Lanjut Di Taiwan Mendapatkan Fasilitas Akademi Reset Yang Terbaik Tapi Dengan Jarak Tempuh Yang Tidak Terlalu Jauh Taiwan Itu Terkenal Dengan Banyak Sekali Kesempatan Biasiswa Yang Teman Teman Bisa Raih Ini Saya Akan Singkat Saja Yang Paling Krusial Mungkin Buat Teman Pelajar Indonesia Kalau Studi Keluar Negeri Kalau Membayangkan Taiwan Pasti Teman Mungkin Oh Apakah Saya Harus Bisa Bahasa Mandarin Untuk Studi Di Sana Tidak Teman 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 Bisa Berangkat Ke sana Dalam Keadaan Belum Bisa Berbahasa Mandarin Itu Tidak Apa-apa Karena Teman Teman Bisa Mengambil Jurusan Yang Bahasa Inggris Sudah Banyak Sekali Nah Sampai Di Sana Nanti Teman Teman Akan Menjumpai Bahwa Hampir Semua Universitas Di Taiwan Itu Menyediakan Kesempatan Belajar Bahasa Mandarin Gratis Bagi Mahasiswa Internasional Jadi Jangan Ragu Pasti Mereka Provide Kelas Bahasa Mandarin Dari Level Paling Yang Dasar Sampai Yang Expert Nah Lalu Taiwan Ini Juga Unik Sekali Karena Negaranya Sangat Ramah Sekali Dengan Masyarakat Muslim Bahkan Di sana Sudah Banyak Sekali Makanan Dijumpai Makanan Halal Di sana Jadi Jangan Khawatir Untuk Studi Lanjut Di Taiwan Nah Apalagi Saat Situasi Pandemi Seperti ini Seperti yang Sudah Dikatakan Oleh Bapak Imade Nah Taiwan Ini Merupakan Salah Satu Negara Yang Terbaik Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Jadi Ini Merupakan Apa Chance Terbaik Untuk Teman-teman Studi Lanjut Di Luar Negeri Tapi Tetap Aman Dari Pandemi COVID-19 Nanti Akan Saya Jelaskan Sedikit Tentang Bagaimana Keadaan Atau Situasi Student Life Di Taiwan Saat Pandemi Ini Apakah Mempengaruhi New Student Admission Di Sana Ya Nanti Nah Lalu Ini yang terpenting Bahwa Mayoritas Universitas Di Taiwan Menyediakan Asrama Untuk Mahasiswa Internasional Ini penting Sekali Jadi Teman-teman Tidak Perlu Repot Untuk Mencari Tempat Tinggal Di Luar Universitas Kalau Misalnya Nanti Datang Pertama Kali Ke Taiwan Nah Lalu Seperti Yang Sudah Saya Bilang Taiwan Itu Sangat Ramah Sekali Dengan Berbagai Budaya Di Seperti Ini Kalau Misalnya Di Taipei Itu Ada Taipei Grand Teman-teman Biasanya Di sana Itu Juga Menyebutnya Masjid Besar Taipei Sangat Ramah Sekali Teman-teman Sangat Mudah Menjumpai Gereja Lalu Budist Tempel Juga Ada Komunitas Hindu Juga Di Beberapa Kota Jadi Sangat Ramah Sekali Dengan Masyarakat Indonesia Lalu Seperti Yang Saya Bilang Taiwan Itu Juga Ramah Dengan Masyarakat Internasional Karena Masyarakat Di Sana Juga Sangat Terbuka Sekali Dengan Masyarakat Internasional Jadi Sudah Tidak Heran Dengan Masyarakat Internasional Fasilitas Transportasinya Juga Sangat Cepat Mudah Dan Foreigner Friendly Karena Petunjuk Penggunaan Transportasi Petunjuk Jalan Misalnya Petunjuk Penggunaan Fasilitas Umum Semuanya Ditulis Dalam Dua Bahasa Bahasa Mandarin Dan Bahasa Inggris Jadi Ini Memudahkan Teman-teman Yang Mungkin Belum Belajar Bahasa Mandarin Saat Studi Di Taiwan Nanti Nah Ini Sedikit Fakta Tentang Taiwan Bahwa Jumlah Mahasiswa Indonesia Di Taiwan Itu Adalah Yang Terbanyak Keempat Di Taiwan Setelah Mainland China Vietnam Dan Malaysia Ini 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 Menjadi Suatu Indikator Yang Baik Untuk Teman-teman Sekalian Bahwa Sudah Banyak Mahasiswa Indonesia Yang Tertarik Untuk Studi Lanjut Di Taiwan Dan Artinya Kesempatan Biasiswa Kesana Itu Sangat Banyak Sekali Sehingga Banyak Teman-teman Indonesia Yang Sudah Tertarik Untuk Kesana Nah Ini Sedikit Saya Tunjukkan Sepuluh Jurusan Favorit Yang Sudah Teman-teman Indonesia Ambil Saat Studi Taiwan Tapi Tidak Tidak Bukan Berarti Kalau Misalnya Jurusan Yang Teman-teman Ingin Ambil Tidak Ada Di Tabel Ini Lalu Teman-teman Oh Berarti Jurusan Ini Tidak Ada Di Taiwan Bukan Itu Ini Hanya 10 Jurusan Terfavorit Yang Teman-teman Indonesia Ambil Saat Studi Taiwan Taiwan Itu Terkenal Dengan Engineering Teman-teman Jadi Semiconductor Industrinya Sangat Baik Dan Computer Science Sangat Terkenal Canggih Sekali Jadi Banyak Sekali Teman-teman Yang Mengambil Jurusan Di Bidang Semiconductor Engineering Dan Computer Science Kalau Ada Teman-teman Bisa Melihat Language Center Itu Itu Maksudnya Begini Teman-teman Banyak Juga Mahasiswa Indonesia Pelajar Indonesia Yang Pergi ke Taiwan Untuk Belajar Bahasa Mandarin Di sana Baik Short term Maupun Full time Di universitas Seperti itu Nah Saya Singkat Langsung Tentang Bagaimana Merencana Studi Teman-teman Ke Taiwan Nah Yang Perlu Teman-teman Ketahui Terlebih dahulu Adalah Higher Education System Di Taiwan Rasanya Sama Ya Kalau Misalnya Durasi Studinya S1 S2 Lalu Kalau S3 Itu 3-5 Tahun Tergantung Academic Advisor Masing-masing Di Saat Di Sana Nah Yang Perlu Teman-teman Ketahui Bahwa Satu Tahun Di Taiwan Itu Ada Dua Semester Yang Dinamakan Fall Semester Dan Spring Semester Fall Semester Ini Dimulai Dari Bulan September Hingga Januari Sedangkan Spring Semester Dimulai Dari Februari Hingga Juni Jadi Semester Pertamanya Itu Selalu Fall Semester Nah Untuk Memulai Studi Taiwan Di Fall Semester Pendaftarannya Itu Sekitar Pada Umumnya Bulan Februari Hingga Maret Tapi Tiap Universitas Itu Mungkin Bisa Memiliki Timeline New Student Admission Yang Berbeda Jadi Nanti Teman-teman Bisa Cek Misal Teman-teman Ingin Suatu Universitas Mana Nanti Bisa Dicek Di Websitenya Kapan Pendaftarannya Dibuka Seperti Itu Nah Jadi Kalau Misalnya Di Taiwan Teman-teman Memiliki Dua Kesempatan Untuk Mendaftar Studi Taiwan Bisa Mendaftar Untuk Mulai Fall Semester Atau Spring Semester Seperti Itu Kalau Lanjut Studi Di Spring Semester Maka Pendaftarannya Itu Sekitar September Hingga Oktober Ini Kan Sudah Masuk November Tapi Ada Beberapa Beberapa Universitas Yang Masih Membuka Pendaftaran Seperti Itu Nah Bagaimana Cara Mendaftar Universitas Di Taiwan Nah Yang Pernah Teman-teman Ketahui Bahwa 12 Universitas Di Taiwan Sudah Masuk Dalam Top 100 Universitas Di Asia Menurut QS World University Rankings Nah Jadi Untuk Teman-teman Bisa Mengetahui Ada Universitas Dan Program Studi Apa Saja Si Yang Ada Di Taiwan Silahkan Teman-teman Mengunjungi Study in Taiwan Di Di Situ Listnya Sangat Lengkap Teman-teman Juga bisa mencari Program Studi Yang Teman-teman Inginkan Itu Di Universitas Mana Saja Si Nah Setelah Tahu Jurusan Dan Universitas Yang Di Inginkan Silahkan Pelajari Peraturan Pendaftaran Universitas Tersebut Di Website Di Website Masing-masing Universitas Nah Lalu Juga Siapkan Dokumen Yang Dibutuhkan Atau Disyaratkan Dan Pendaftarannya Dilakukan Secara Online Dan Mandiri Ke Universitas Yang Dipilih Jadi Tidak Kalau Misalnya Ada Suatu Negara Yang Pendaftaran Semua Universitas Itu Dalam Satu Pintu Atau Dalam Satu Website Kalau Di Taiwan Tidak Jadi Teman-teman Mendaftar Mendaftar Di Satu Universitas Langsung Ke Website Universitas Tersebut Nah Saat Mendaftar Teman-teman Juga Bisa Berkesempatan Untuk Mendaftar Biasiswa Universitas Tersebut Atau Kalau Tidak Juga Bisa Mendaftar Biasiswa Lainnya Nanti Kita Akan Bahas Ada Biasiswa Apa Saja Di Taiwan Nah Ini Hanya Segedar Persyaratan Umumnya Saja Teman-teman Yang Pertama Adalah Surat Rekomendasi Tentunya Jumlahnya Bisa Satu Hingga Tiga Lalu Paspor Pastinya Lalu Tiga Ijazah Dan Transkrip Yang Sudah Dalam Bahasa Inggris Dan Minimal GPA Pada Umumnya Ini Tergantung Tergantung Jurusan Yang Teman-teman Pilih Mungkin Semakin Favorit Jurusannya Atau Universitasnya Akan Ada Minimal GPA Yang Dipatok Untuk Daftar Tapi Pada Umumnya Tidak Ada Minimal GPA Jadi Ini Kabar Baik Untuk Teman-teman Yang Mungkin GPA Masih 2 Karena Sudah Banyak Sekali Pelajar Indonesia Dengan Latar Belakang GPA Di Range Sekitar 2 Itu Sudah Studi di Taiwan Mendapatkan Biasiswa Dan Berprestasi Di sana Nah Saat Studi di Taiwan Teman-teman Bisa memilih Jurusan Yang Bahasa Pengentarnya Bahasa Inggris Atau Bahasa Mandarin Kalau Pilih Jurusan Yang Pengentarnya Bahasa Inggris Maka Teman-teman Harus Mempersiapkan Sertifikat Kemampuan Bahasanya Itu TOEFL ITP Yang Skornya Bisa Di atas 450 Nah Semakin Tinggi Tentunya Semakin Baik Nah Kalau misalnya Teman-teman Memilih Sertifikat Maaf Memilih Jurusan Yang Bahasa Bahasa Mandarin Maka Sertifikat Yang dibutuhkan Adalah TOEFL Yang minimal Levelnya Itu B2 Lalu Juga Ada Persyarat Seperti CV Study plan Dan Sebagainya Tergantung Jurusan Yang Teman-teman Pilih Nah Ini ada Tips Sedikit Dari Kita Yaitu Yang pertama Ketahui Apakah Jurusan Yang Teman-teman Inginkan Dalam Satu Universitas Tertentu Itu Menggunakan Bahasa Pengantar Yang Sesuai Dengan Kemampuan Teman-teman Sekalian Karena Tidak Semua Jurusan Yang Ada Dalam Satu Universitas Itu Bahasa Pengantarnya Itu Bahasa Inggris Jadi Ada Mungkin Jurusan Tertentu Yang Hanya Dikhususkan Untuk Mahasiswa Lokal Dan Menggunakan Pengantar Bahasa Mandarin Jadi Teman-teman Harus Double Check Lagi Nah Yang Kedua Pilih Jurusan Berdasarkan Riset Yang Diminati Karena Begini Teman-teman Beberapa Nama Jurusan Di Taiwan Itu Tidak Tidak Seperti Di Indonesia Misalnya Kalau Bahasa Inggris Itu Namanya Jurusan Bahasa Inggris Itu Namanya Di Taiwan Bukan English Literature Mungkin Bisa Jadi Namanya A Platform Foreign Language Atau Digital Learning Seperti Itu Nah Jadi Misal Teman-teman Sudah Tau Ingin Studi Di Universitas Mana Nah Teman-teman Silahkan Riset Di Website Universitas Jurusan Mana Yang Riset Teman-teman Minati Dan Mungkin Linear Dengan Minat Atau Jurusan Yang Sebelumnya Seperti Itu Jadi Namanya Tidak Harus Sama Seperti Saat Teman-teman S1 Nah Lalu Yang Ketiga Ini Ada Tips Lagi Menghubungi Atau Mencari Academic Advisor Sebelum Mendaftar Atau Saat Mendaftar Universitas Di Taiwan Itu Bisa Membuka Peluang Yang Lebih Besar Untuk Teman-teman Diterima Dan Mendapatkan Biasiswa Universitas Kenapa Begitu Karena Academic Advisor Atau Profesor Di Taiwan Itu Pada Umumnya Mendapatkan Kuota Biasiswa Dari Universitas Atau Secara Online Atau Via Email Kepada Academic Advisor Dimana Teman-teman Ingin Bergabung Di Labnya Katakan Bahwa Teman-teman Berminat Bergabung Ke Labnya Berminat Untuk Mempelajari Riset Bersama Academic Advisor Atau Profesor Tersebut Seperti Itu Nah Ini Mungkin Yang Sudah Teman-teman Tunggu Dari Tadi Saya Akan Cepat Sedikit Karena Waktu Saya Tidak Banyak Yang Pertama Ada Biasiswa Dari Pemerintah Taiwan Yaitu Khususnya Dari Kementerian Pendidikan Taiwan Teman-teman Jadi Untuk Pelajar Indonesia Biasiswa Kementerian Itu Hanya Disediakan Oleh MOI Bukan MOFA MOSD Atau Teman-teman Mungkin Mendengar Nama Kementerian Yang Lainnya Enggak Teman-teman Jadi Hanya MOI Taiwan Scholarship Uniknya Scholarship Ini Terbuka Untuk Pelamar Yang Ingin Melanjutkan Studi S1 S2 Atau S3 Nah Teman-teman Bisa Mengambil Jurusan Yang Teman-teman Ingin Jadi Tidak Ada Limit Oh Kalau Misalnya Daftar Biasiswa Ini Harus Daftar Jurusan Tertentu Tidak Jadi Teman-teman Bisa Memilih Jurusan Yang Diinginkan Dan Di Universitas Manapun Yang Teman-teman Inyinkan Bahkan Teman-teman Bisa Mengambil Program Studi Yang Bahasa Pengantarnya Mandarin Atau Bahasa Inggris Nah Pendaftarannya Hanya Dibuka Sekali Dalam Setahun Tahun Depan Ya Itu Februari Hindama Tidak Tunjangan Bulanannya Itu Hingga 20.000 NTD Teman-teman Ini menarik Sekali Karena Ini Termasuk Biasiswa Dengan Tunjangan Bulanan Tertinggi Untuk Studi Di Taiwan Ini Sekitar 10 Jutaan Rupiah Teman-teman Nah Selain Tunjangan Bulanan Atau Uang Saku Bulanan Teman-teman Akan Mendapatkan Yang Namanya Subsidi Uang Kuliah Hingga 40.000 NTD Nah Persyaratannya Mungkin Teman-teman Bisa Lebih Detail Lagi Pelajari Di Ini Teman-teman Studi Di Taiwan Blogspot Jadi Blogspot Ini D Disediakan Langsung Oleh Komite Penyelenggara MOI Taiwan Scholarship Untuk Pelajar Indonesia Dan Di Kelola Sendiri Juga Oleh Divisi Pendidikan Tito Jadi Informasi Tervalid Tentang MOI Taiwan Scholarship Bisa Teman-teman Dapatkan Dispd Di Taiwan Blogspot Dotcom Nah Lalu Juga Ada Yang Namanya Why You Enrichment Scholarship Ini Program Belajar Mandarin Taiwan Yang Hanya Berdurasi 6 Bulan Caranya Cukup Mudah Minimal 18 Tahun Hingga 18 Tahun Dan Sudah lulus SMA Jadi teman-teman S1 Bisa nih Daftar ini Pendaftarannya Dibuka Berbarengan dengan MOI Taiwan Scholarship Dan Teman-teman Teman-teman Yang Lolos Program HES Ini Biasa Disingkat HES Seperti itu Akan Mendapatkan Tunjangan Bulanan Hingga 25.000 NTD Sekali lagi Cek Spd di Taiwan Blogspot.com Untuk Info Lebih Lanjut Lalu Juga Ada Yang Namanya Taiwan ICDF Scholarship Teman-teman Perlu Teman-teman Ketahui Bahwa Taiwan ICDF Scholarship Ini Hanya Untuk S2 Dan S3 Saja Untuk 31 Jurusan Tertentu Yang Pastinya Semua Dalam Bahasa Inggris Yang Tersebut Di 23 Universitas Jadi Khusus Hanya Untuk 31 Jurusan Yang Bekerja Sama Dengan Taiwan ICDF Scholarship Nah Ini Khusus Mereksiswa Internasional Jadi Teman-teman UGM Bisa Ikut Lalu Uniknya Mereksiswa Ini Juga Selain Tunjangan Bulanannya Cukup Tinggi Juga Ada Tersedia Subsidi Tiket Pesawat Pulang Pergi Jadi Saat Pertama Berangkat Ke Taiwan Sampai Nanti Saat Pulang Terakhir Ket Taiwan Sudah Selesai Studi Juga Dapat Subditing Pesawat Nah Pendaftarannya Juga Dibuka Sekali Dalam Setahun Yaitu Saat Bulan Januari Hingga 15 Maret Nah Persyaratan Umumnya Silahkan Teman-teman Mengunjungi Website ICDF Yang Saya Tidak Bisa Jelaskan Agak Juga Ada Yang Namanya Biasiswa Universitas Nah Ini Biasiswa Yang Kuotanya Paling Banyak Yang Sudah Teman-teman Indonesia Dapatkan Untuk Studi Di Taiwan Seperti itu Rata-rata Yang Mengambil Biasiswa Ini Adalah S2 Dan S3 Dan Hampir Semua Jurusan Kenapa Hampir Semua Jurusan Karena Biasiswa Ini Biasanya Dikhususkan Untuk Mahasiswa Internasional Dan Biasanya Dikhususkan Untuk Yang Bahasa Inggris Seperti itu Tapi Ini Raturan Untuk Biasiswa Universitas Itu Lebih Teman-teman Akan mendapatkan Informasi Yang Lebih Valid Dengan Mengacu Website Masing-masing Universitas Karena Mungkin Setiap Universitas Memiliki Peraturan Yang Berbeda-beda Seperti itu Nah Berbeda Dengan MOE Taiwan Scholarship Taiwan ICDF Scholarship Biasiswa Universitas Ini Pendaftarannya Dibuka Dua kali Dalam Setahun Yaitu Saat Teman-teman Akan Mendaftar Fall semester Atau Spring semester Jadi Tidak Terpartes Hanya Fall semester Saja Nah Untuk Biasiswa Universitas Itu ada Tiga Skema Atau Tiga Tipe Pada Umumnya Teman-teman Yaitu Fall Scholarship Partial Scholarship Dan Tuition Waiver Jadi Kalau Misalnya Fall Scholarship Itu Akhirnya Teman-teman Mendapatkan Tunjangan Bulanan Dengan Jumlah Full Yang Ditetapkan Oleh Universitas Dan Juga Mendapatkan Bebas Biaya Sekolah Nah Kalau Partial Scholarship Itu juga Mendapatkan Tunjangan Bulanan Tapi Tidak Nominalnya Tidak Sebanyak Yang Diterima Oleh Pelajar Yang Menerima Full Scholarship Misalnya Full Scholarship Tunjangan Bulanannya 10.000 NTD Kalau Partial Scholarship Mungkin Akan Menerima Kurang Dari Itu Misal 8.000 NTD Seperti Itu Tapi Partial Scholarship Ini Juga Include Bebas Biaya Sekolah Nah Kalau Misalnya Tuition Waiver Itu Teman-teman Tidak Mendapatkan Jalan Bulanan Tapi Tetap Mendapatkan Fasilitas Bebas Biaya Skala Seperti Itu Nah Untuk Mendaftar Biasiswa Ini Persyaratannya Sama Seperti Persyaratan Yang Diajukan Oleh Jurusan Universitas Jadi Silahkan Sekali lagi Mengacu Website Masing-masing Universitas Yang Teman-teman Ingin Daftarkan Nah Ini Menarik Sekali Untuk Teman-teman Yang Ingin S3 Di Taiwan Dan Di bidang Yang terkait Natural Science Nanotechnology Biotehnology Atau Computer Science Dan lain sebagainya Bisa juga Mendaftar Yang namanya TIGP Scholarship Yang disediakan Oleh Akademia Sinika Akademia Sinika Ini Seperti Lipinya Taiwan Teman-teman Jadi Lembaga Pendidikan Terbaik Taiwan Itu Di Akademia Sinika Nah Uniknya TIGP Scholarship Ini Hanya Bekerjasama Dengan Beberapa Universitas Ranking Atas Taiwan Dan Jalan Bulanannya Itu Termasuk Yang Tertinggi Juga Untuk Studi S3 Di Taiwan Nah Dibukanya Ini Sekitar Tanggal-tanggal Ini Teman-teman Yaitu Sekitar Bulan November Hingga Januari Nah Untuk Persyaratan Lebih Detail Tentang TIGP Scholarship Ini Silahkan Mengunjungi Website Yang Sudah Tertera Di slide Nah Lalu TIGP Summer Internship Ini Khususus Untuk Teman-teman Yang S1 Tingkat Akhir Lulusan S1 Masih S2 Dan Lulusan S2 Jadi Teman-teman Bisa Bisa Tahu Tentang Bagaimana Riset Life Di Taiwan Bagaimana Riset Terbaik Di Taiwan Dengan Mengikuti TIGP Summer Internship Ini Mudah-mudahan Tahun Depan Bisa Dibuka Lagi Karena Kalau Yang Tahun 2020 Ini Terpaksa Cancel Karena Pandemi Seperti Itu Jadi Ini Dapat Tunjangan Bulanan Pastinya Di TIGP Summer Internship Nah Kalau Tentang Internship Lainnya Itu Ada Taiwan Experience Education Program Biasa Di Tintas Nah Ini Short Term Internship Teman-teman Saya Tidak Jelaskan Terlalu Detail Di Sini Karena Program Yang Tawarkan Sangat Banyak Dan Hampir Semua Universitas Itu Bekerjasama Dengan Program TIP Ini Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Ingin Mengetahui Apakah Jurusan Yang Teman-teman Minati Itu Bekerjasama Dengan Program TIP Teman-teman Bisa Cek Di Studyin Taiwan .org Yang Slash TIP Itu Nah Nanti Disitu Akan Ada Oh Jurusan Teman-teman Ini Ada Program Internation Di Universitas ABC Seperti Itu Nah Sangat Banyak Sekali Program Yang Tawarkan Disitu Nah Selain Dapat Short Term Internship Teman-teman Akan Mendapatkan Seperti Pelatihan Bahasa Mandarin Cultural Immersion Seperti Itu Sangat Banyak Yang Akan Teman-teman Dapatkan Di Program TIP Ini Dan Teman-teman Juga Bisa Mendapatkan Layanan Asrama Kampus Dan Tunjangan Bulanan Hingga 15.000 NTD Tapi Saya Sarankan Sebelum Mendaftar Program TIP Ini Teman-teman Bisa Menanyakan Oh ya Kampus Apakah Benar Teman-teman Akan Mendapatkan Layanan Asrama Dan Tunjangan Bulanan Karena Tiap Universitas Atau Jurusan Bisa Memiliki Aturan Program TIP Yang Berbeda-beda Nah Ini Segedar Informasi Teman-teman Bahwa November Tanggal 21 Nanti Ada yang Namanya Virtual Taiwan Higher Education Fair Diikuti Di 41 Universitas Baik Swasta Maupun Taiwan Baik Negeri Maupun Swasta Di Taiwan Jadi Ini Kesempatan Yang Sangat Baik Sekali Untuk Teman-teman Bisa Berkonsultasi Langsung Dengan Setiap Representasi Universitas Bahkan Ini Disingkat Jadi THF Taiwan Higher Education Fair Bahkan Taiwan Higher Education Fair Bulan Juli Yang Lalu Itu Door Pricenya Itu Berupa Scholarship Teman-teman Scholarship Dari S1 S2 S3 Jadi Ini Sangat Menarik Sekali Untuk Diikuti Silahkan Teman-teman Daftar Di Bitly Slash Virtual THF 2020 Di Itu Sudah Tertara Link Registrasinya Silahkan Mendaftar Atau Kalau Misalnya Ingin Mengetahui Informasi Lebih Lanjut Tentang Virtual THF Ini Silahkan Mengunjungi Teto TEC Indonesia Di Terima kasih Teman-teman Terima kasih Kak Trita Atas materinya Yang cukup Komprehensif Dari Tadi Mengapa Alasan Lanjut Di Taiwan Sama Dengan BHS Dan Informasi Virtual Education Center Terima kasih Sekali lagi Saya ucapkan Kepada Kak Trita Dari Taiwa Education Center Dan Untuk Acara Selanjutnya Saya Mengundang Mas Muhammad Nizar Mas Sudah Siap Ya Sudah Baiklah Sebagai Informasi Awal Mas Nizar Ini Sedang Studi Di Doctoral Degree Di National Taiwan University Ya Mas Ya Penat Langsung Saja Untuk Materi How to Win a Master And Doctoral Degree In Taiwan Kepada Mas Nizar Saya Persualkan Nizar 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 Teng Teng Hai temen-temen untuk ya sudah kelihatan sudah-sudah ini nomor saya kalau mau tanya-jawab sebelumnya terima kasih kalau teman-teman OGM dan sudah mengundang saya sebenarnya selesai nih masih sedang kuliah di S3 ini Oke saya bawakan materi tentang ini gimana caranya agar bisa menangkan menjadi master dan sedang doktoral di Taiwan mungkin kalau ingin tanya-tanya saya persilakan setelahnya acara boleh tanya-tanya ke saya buat WA ini langsung saja karena waktunya sengkat nah enaknya studi S2 dan S3 di Taiwan salah satunya karena bahasa Inggris yang digunakan selama di lingkungan kampus bukan bahasa Mandarin saya nggak usah khawatir bagi teman-teman yang sama sekali tidak bisa bahasa Mandarin seperti sama seperti saya sebenarnya waktu pertama kali saya berangkat itu S2 tahun 2015 saya juga nggak ada modal bisa bahasa Mandarin sama sekali nah ternyata juga disana gitu masuk lingkungan kampus ya yang dipakai bahasa Inggris semuanya pakai bahasa Inggris penjual pun bisa pakai bahasa Inggris orang yang ada di kantin jualan semuanya bisa pakai bahasa Inggris bahkan kalau misalkan bahasa Inggrisnya masih belum ini juga mereka maklum lah jadi bahasa isyarat kadang-kadang itu nggak usah khawatir tentang bahasa saya ingin merekankan itu nggak usah khawatir soal bahasa dan juga nanti kadang kalau ketemu ini pengalamannya kalau ketemu sama orang Indonesia akhirnya ya bahasanya ya bahasa Indonesia sehingga melulu bahasa Inggris apalagi Mandarin itu juga nggak dipakailah selama berada di lingkungan kampus masih oke masih nggak jadi masalah bahasa juga kadang kalau ketemunya sesama orang Indonesia dari Jawa teman-teman akhirnya ya menggunakan bahasa Jawa di kamar pokok mudah lah soal bahasa itu mudah kalau sekarang nih jauh lebih banyak ya mahasiswanya dari Indonesia dulu waktu saya 2015 itu kita ketemu orang Indonesia senang karena jarang-jarang 2015 jarang-jarang ketemu orang Indonesia nah lalu sekarang apalagi sekarang jauh jauh sangat jauh lebih banyak sekarang orang Indonesia kalau dulu ketika ketemu orang Indonesia itu senang kalau sekarang biasa karena saking banyaknya orang Indonesia ketemu orang Indonesia di sana kadang malah nggak sampai siapa menyapa karena sakingnya ketemu orang Indonesia kalau dulu senang senyum terus saling tanya gitu ketemu kalau sekarang ya saking banyaknya sudah seperti di Indonesia ketemu orang Indonesia biasa karena sudah banyak kalau sekarang sekarang ini waktu saya di NTUST ya ini saya kasusnya di NTUST karena saya kuliahnya ini di NTUST tapi kira-kira tempat lain juga mirip-mirip kalau saya ini kasusnya di NTUST seperti itu keadaannya nah tapi kalau keluar nah itu memang kebalikannya jadi keluar kampus itu sudah malah nggak bisa bahasa Indonesia orang-orang orang-orang warga keluar kampus ya maunya cuma bahasa Mandarin jadi diajak bahasa Inggris ya nggak bisa nah itu baru butuh tapi itu tambahan teman-teman yang mau jalan-jalan atau jual beli ke pasar nah itu baru butuh bahasa Mandarin jadi kalau sekedar menuntut ilmu kuliah di dalam kampus yang nggak butuh jalan-jalan nggak butuh ke pasar karena kalau ke pasar kan berarti beli makan sedangkan itu bisa dilakukan di kampus di kantin mereka mau tambahan seperti jalan-jalan nambah pengalaman nah itu baru itu bahasa Mandarin ini nggak usah khawatir nanti di kampusnya juga menyediakan kuliah ya ada mata kuliah bahasa Mandarin untuk not SKS ya tentu saja nggak nambah bayar nggak nambah biaya apa-apa ya itu untuk fasilitas selalu bisa untuk tambahan teman-teman kalau bahasa Mandarin bekerja bahasa Mandarin dari kampus disediakan kampus lalu mau ya nyari pengalaman keluar jalan-jalan atau ke pasar di lauk biar lebih mirip nah itu berguna nanti tambahan bahasa Mandarin ya saya juga ada pengalaman ini waktu pertama kali ke Taiwan kan S2 itu saya masih belum bisa Mandarin lalu ya seperti dikatakan di Putirta ada UPEC nah saya akhirnya menggunakan UPEC sama teman kok jalan-jalan kemana nggak ada arah jalan-jalan kemana kok jalan-jalan akhirnya ya sudah sampai jauh nggak bisa kembali nggak tahu arah pulang akhirnya nanya orang ya orangnya nggak mau bahasa Inggris nggak mau bukan orang warga sahara itu bukan nggak bisa ya saya kira saya memang nggak mau bahasa luar jadi maunya bahasa Mandarin akhirnya saya coba bahasa Inggris bagaimanapun tetap nggak mau jadi bisanya bahasa Mandarin akhirnya naik jalan ya susah sampai kemudian untung ketemu orang Indonesia ketemu tenaga kerja yang disana akhirnya tahu jalan pulang nah itu berguna untuk pelajaran teman-teman kalau memang ada niatan selain belajar nggak refreshing jalan-jalan nah itu saya rekomenisikan bisa Mandarin untuk nanya jalan pulang nah ini untuk cerita-cerita ya pengalaman saya seperti itu lalu karyawan TU-nya ramah-ramah ke mahasiswa Indonesia saya menghargai ini sebenarnya nggak cuma ke mahasiswa Indonesia tapi juga keluarga asing manapun itu ramah karyawan TU-nya ini nggak cuma karyawan TU-nya profesornya juga ramah-ramah karyawan TU-nya ya penjualnya di kantin itu ramah ke orang yang luar Taiwan jadi seperti kalau kita berarti ya kira-kira kalau ada tulis dari luar kita kan menghargai misalkan disini di Indonesia ini ada bule dari mana dari Pransis misalkan cenderung orang Indonesia menghargai ada bule dari Pransis di API nah sama di Taiwan juga seperti itu masjidwa Indonesia disana tuh dihargai karena wah ada bule nah kita tuh seperti masa jadi bule dianggap jadi bule disana tapi enak akhirnya dihargai dan kita ya nggak nggak kenal nggak siapa-siapa tapi dihargai itu kan enak di API jadi betah walaupun orang asing baru nggak kenal mana-mana tapi akhirnya tetap jadi betah oleh karyawannya oleh orang-orang kampusnya begitu warga di luar kampus juga seperti itu saya dihargai lalu administrasinya mudah mudah sekali seperti ngurus cuti bisa izin tinggal judisium jem buku di perpus dan lain-lain nah aturan administrasi ini maksud saya aturan ya aturan di Taiwan ini sudah jelas ada semua aturan sebenarnya ya ketat cuma bisa kekeluargaan karena alasan apa akhirnya disesuaikan itu mungkin misalkan ini ada cerita saya itu waktu pertama kali berangkat itu kan statusnya belum dapat beasiswa nah padahal secara aturan kalau status belum dapat beasiswa maka kuliah disana ya tanpa beasiswa tapi kemudian oleh pembimbing saya nah kebetulan pembimbing saya itu bagian dosen yang bagian mengatur beasiswa yang menangani beasiswa di jurusan itu nah ternyata profesor saya itu bilang kalau saya ada mahasiswa dari Indonesia yang sudah dapat beasiswa tapi tidak jadi berangkat oleh karena itu beasiswanya saya alihkan ke kamu akhirnya disana saya dapat beasiswa ini padahal saya ini waktu berangkat pengumumannya tidak dapat beasiswa padahal kan secara aturan ya selama satu selama kuliah disana S2 selama kuliah S2 disana tidak dapat beasiswa karena status diterimanya seperti itu tetapi tetap bisa diubah tetapi bukannya kaku aturan di Taiwan akhirnya diubah statusnya diganti dapat beasiswa karena itu enggak yang kaku aturan enak di Sio ini juga mudah karena di Sio ini yang jadi sulit ketika minta tanda tangan dosen biasanya nah ketika tiba masa-masa seperti itu yaitu waktu mau sudah sudah selesai masa sedang akhir sudah selesai lalu tiba waktu disium nah dosen itu mesti ada di bangkunya di ruangannya mesti ada dosen dosen ya dekan rektor ditinggal dosen rektor pemimpin penguji itu mesti ada di ruangannya masing-masing ini enggak enggak sulit minta tanda tangan ketika kita bodoh itu mesti ada karena sepertinya ngerti orang-orang dosen dosen selesai kadang itu menjadi halangan minta tanda tangan sulit minta mau revisi sulit itu malah ditunggu seperti ditunggu ini masa-masa mahasiswa minta tanda tangan akhirnya tetap di ruangnya masing-masing akhirnya mudah disium dan seterusnya lalu relatif dekat kalau mau pulang Indonesia sekitar lima jam pesawat Taipei Surabaya biaya PP kisaran 3 juta ini juga enaknya oleh di Taiwan seperti ini itu relatif dekat juga relatif murah 3 juta untuk PP ini relatif murah kemudian banyak profesor lulusan Amerika bahasa Inggrisnya enak didengar dan jelas ini saya anggap juga positif ini kalau untuk ITUSD ini banyak profesor yang lulusan dari Amerika karena kadang itu juga menjadi penghalang kalau misalkan dari misalkan dosanya ternyata bahasa Inggrisnya sulit yang kita mengerti walaupun Inggris itu akhirnya jadi penghalang untuk belajar tapi kalau disini tempat saya banyak yang lulusannya Amerika jadi ya bahasa Inggris akhirnya bahasa Inggris yang Amerika kan cenderung lebih mudah kalau relatif mudah kalau dimewargi daripada British itu kira-kira lebih sulit kalau Amerika akhirnya menurut saya lebih enak didengar dan jelas enak diikuti di perkuliahan akhirnya jadi enak ini positifnya lalu cara komunikasi mahasiswa Taiwan ini ternyata mirip dengan cara ngomongnya orang Indonesia yang mudah diikuti juga jadi bahasa Inggrisnya orang Taiwan mahasiswa ini enggak yang jauh-jauh amat yang melancar jadi bahasanya komunikasinya seperti kita kadang-kadang enggak terpadak-padak kadang-kadang ya kadang lupa kosa katanya seperti itu itu juga ini enggak yang lebih tinggi dari kita cara ngomongnya bahasa Inggris tapi ya sama seperti orang Indonesia kalau ngomong bahasa Inggris bahkan kadang teman-teman ya ada beberapa yang bahasa Inggrisnya lebih baik orang Indonesia daripada orang Taiwan jadi kira-kira 11-12 ya cara komunikasi bahasa Inggrisnya bahasa Taiwan dan Indonesia ini mirip-mirip jadi kita kalau kita mau orang Taiwan kita berusaha minder bahasa Inggrisnya kita masih masih gini gini-gini aja ternyata orang Taiwan juga gitu-gitu aja jadi tenang aja kalau bahasa Mandarin sepak bahasa Inggris ketemu orang Taiwan ya enggak usah minder bahasa Inggrisnya bagaimana kita apalagi kalau teman-teman sudah lancar ya akhirnya enggak jadi masalah tapi ya seperti itu keadanya faktanya ternyata bahasa Taiwan juga enggak lancar-lancar amat enggak usah khawatir kemudian ini banyak alat dan sebagainya untuk nah ini untuk yang mau riset tentang ini itu sangat potensial untuk dipublikasikan ini hanya ada di sini hanya ada di anti-wasting kemudian banyak-banyak yang berkelas internasional kemudian fasilitas PC nah ini tentu saja yang sangat mendukung kemudian ada musola nah ini juga bagian muslim yang jadi enak akhirnya kemudian banyak makanan halal ini anjaran di spot ini banyak makanan halal di Taipei kemudian nah berhasilnya singkat kata cukup lah lebih banyak daripada konsumsi sebulanan nah kemudian ini keadaan saya waktu pertama kali ke Taiwan mau ke Taiwan PK saya masih belum gemulat jadi teman-teman yang merasa seperti ini gak usah khawatir karena kayak saya sendiri juga seperti ini saya minim daripada syarat minimal saya masih lolos tapi ya minim lalu tidak punya publikasi lalu tidak ada ide waktu itu akhirnya tetap debat beasiswa nah ini saya buatkan folder waktu mendaftar ini S3 nah jadi semua syarat yang dibutuhkan ya seperti ini ini saya sempat mendaftar tiga tempat S2 saya NDUSD satu tempat memang lalu kebetulan masuk kemudian S3 saya mendaftar tiga tempat lalu kebetulan waktu itu masuk semua lalu dapat beasiswa penuh semua terus saya milih NDUSD alumni sini akhirnya saya mendaftar sini nah waktu saya menyiapkan ini bekasnya jadi ini sudah semua bekas yang diperlukan untuk di upload ke sistem ini 2018 kalau sekarang ketambahan satu yaitu biaya pendaftaran itu 1000 NT kalau sekarang kira-kira 500 ribuan ya jadi ini semua syaratnya untuk ketambahan biaya pendaftaran itu nah lalu tipsnya seperti berikut nah kalau bisa punya kenalan dosen yang profesor atau pejabat kampus ini saya rekomendasikan sekali kepada teman-teman sebisa mungkin punya ini relasi kenalan dosen profesor dari UGEM atau dari mana yang atau itu menjabat kampus jadi bukan profesor tapi menjabat jadi pejabat kampus lalu dimintai rekomendasi itu lebih bernilai di rekomendasinya surat rekomendasi itu lebih bernilai kalau prof atau itu itu sedang menjabat di kampusnya lalu kalau bisa punya LOA ini sebelum mendaftar ya kalau bisa ini lalu kalau bisa ini punya LOA nah itu bisa didapat dari work-in interview kadang tadi musliman datang jadi gak mesti kadang juga jurusnya gak datang ini gak mesti tapi kalau ada ini nah bisa mungkin dapat ini LOA atau dari signited profesor ini seperti kata buddhita ada profesor yang memang diserahi bisa memberi LOA yang mereka itu gak datang jadi gak datang work-in interview tapi memang punya hak untuk memberikan nah ini memang gak mesti tahu kita siapa yang profesornya punya ini disenited kita gak tahu ya akhirnya saran saya di email saja ini di webnya kan ada profesornya siapa-siapa lalu di email di email email kebanyak profesor nah ini untuk mendaftar S3 kalau bisa sedang berkarir kalau memang nah ini keuntungan kalau memang enggak ya sudah tapi kalau sedang berkarir sebagai teman-teman berkarir sebagai dosen nah ini positif lagi lalu ini memiliki publikasi lalu kalau bisa mencantumkan bahasa Mandarin lalu menambahkan ini kalau punya publikasi itu juga tambah lagi plus lalu nah di playnya jangan terlalu formal tulisannya lalu nah kalau bisa ini punya sedifikat penas juara keuntungannya ini bisa menambah CV dalam hal ikut sertifikasi bahasa Mandarin mungkin juga ikut proyek dan seterusnya nah untuk kabar sekarang kalau mau berangkat itu dikarantina 14 hari tapi ini sudah diatur sebelumnya nah ini dari lab saya jadi kalau mau kalau tertarik dengan lab saya seperti ini saya rekomendasikan sudah sekian terima kasih atas materinya tentang pengalaman pribadi posisinya untuk Master dan Dr. Ragnan sebelum kita ke materi ketiga yang akan disampaikan oleh Mbak Herlin akan ada penampilan dari Matthew Hulton yang akan menyanyikan sebuah lagu Matthew Hulton apakah sudah siap? Halo Mas Nugi ya sudah siap ini terdengar jelas terdengar jelas terdengar jelas baiklah untuk penampilan dari Matthew Gulbang yang akan menyanyikan lagu Fly Me to the Moon selamatkan Matthew selamat siang semua ini intermisi sebentar ya biar kita yang tamu-tamu bisa sekedar unwinding sebelum melanjutkan sesi mattering jadi semoga menikmati selamat 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 menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati dengan Indonesia, seperti itu. Ini udah termasuk dormitorinya ya. Dan di sana dormitorinya pun juga, meskipun kita mungkin waktu itu kondisinya saya satu dorm itu bertiga, ini teman-teman dorm saya, dan dormnya pun bersih dan mereka juga ramah, seperti itu. Lalu, next. Tapi mungkin kalau misalnya living cost, jangan dibandingin sama di Jogja ya, mungkin beda sih. Tapi kalau misalnya kalau dibandingin sama Jakarta, mungkin masih kurang lebih, seperti itu. Dari sisi kenyamanan, mungkin buat teman-teman yang harus makan halal, seperti itu, jangan khawatir karena saya adalah seorang vegetarian, bahkan saya tidak makan semua daging, dan saya masih survive di Taiwan. Nah, untuk next-nya juga mungkin saya ada concern di, saya butuh public transportation, karena saya tidak ada kendaraan di sana. Menariknya adalah di Taiwan ini, untuk public transportation-nya itu, bahkan infrastrukturnya itu sudah sangat baik, dimulai dari lampu merah, sebra course perjalan kaki, lalu pedestrian, jalan untuk perjalan kaki ya. Terus juga dari sepeda, u-bike itu tadi, sepeda, dari bus, MRT, kereta, bahkan sampai high-speed trail untuk kita bisa ke luar kota. Itu semua super connected, jadi bahkan kita mungkin bisa dibilang, oke naik bus, naik MRT, langsung lewat panel, kita bisa langsung naik high-speed trail. Jadi semuanya sudah super koneksi. Nah, last but not least, itu dari sisi turistic place-nya. Nah, di sana mungkin ini sudah banyak banget ya, yang ada di, bisa dilihat dari Google atau dari Instagram ya, kalau misalnya di Taiwan ini gak kalah nih, kalau misalnya dari sisi alamnya. Seperti itu. Nah, karena disupport juga dengan public transportation yang memadai itu, sehingga ketika kita berlibur di sela-sela, di sela-sela kampus, di sela-sela kehidupan kampus, itu menjadi lebih mudah dan juga sangat menarik. Seperti itu. Bahkan dari alamnya sampai ke kotanya, semuanya itu menarik. Dari tempat ibadah sampai ke night market pun ada. Seperti itu. Next. Nah, terus apa sih yang harus dipersiapkan? Mungkin ini case-nya adalah, karena saya dari S1, waktu one-daftar exchange, jadi saya coba share, gimana sih saya dulu mempersiapkannya. Boleh, next. Nah, mungkin pre-university, saya gak tahu nih, teman-teman ini sekarang lagi ada di fase apa nih, lagi ada di tahun keberapa, atau mungkin udah lulus S1 mungkin ya, karena kan ada juga pemangkaran S2 dan S3. Tapi sebenarnya saya mau coba share sedikit, kenapa sih pre-university ini juga penting? Karena waktu itu ada case di mana teman saya ini, dia ada satu universitas yang sebenarnya dia ingin tuju gitu, di Korea Selatan waktu itu. Dan ternyata universitas yang ingin dia tuju ini, tidak bekerja sama dengan universitas yang dia masuki sekarang. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Nah, makanya pre-university ini ketika teman-teman memang udah punya universitas tujuan yang teman-teman pengen kuliah di sana, tapi mungkin saat ini belum punya kesempatan. Nah, ada alangkah baiknya, research terlebih dahulu, universitas tersebut ada kerjasama untuk international program dengan universitas apa sih di Indonesia, seperti itu. Nah, lalu untuk di tahun pertama dan kedua, mungkin saya ada tiga hal yang perlu disiapkan. yang pertama dari sisi academic record. Kalau misalnya dari sisi exchange, itu GPA itu kurang lebih kadang masih dipertanyakan, masih, bukan masih dipertanyakan, tapi masih menjadi requirement gitu. Nah, yang kedua dari sisi language profisiensi, bisa dari local, dari IELTS gitu. Dan yang ketiga itu dari sisi good relationship dengan dosen. Nah, ini menarik juga karena salah satu requirement kadang itu juga ada dari recommendation letter. Nah, kalau misalnya teman-teman daftar di tahun ketiga, tapi ternyata di tahun pertama dan kedua, teman-teman pasif di kelas, ya mau dapat rekomendasi dari siapa, seperti itu. Makanya tahun pertama dan kedua ini juga cukup menentukan gitu. Untuk kedepannya ini teman-teman bisa mulus nggak sih jalannya gitu. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang udah di tahun ketiga atau seterusnya mungkin ya. Nah, ini saya kurang tahu apakah sekarang masih di atas tahun ketiga ini masih bisa daftar atau nggak untuk exchange student. Mungkin itu bisa disesuaikan dengan universitas masing-masing. Nah, yang pertama ada tiga kategori, ada tiga hal yang harus dilakukan. Mungkin ini juga sesuai dengan saya, karena waktu itu saya juga mendaftar di tahun keempat. Saya aktif untuk membuka website OIA. Mungkin bisa dari OIA teman-teman masing-masing. Terus juga, saya juga follow account OIA di Instagram dan saya juga aktifkan notifikasi. Jadi, ketika ada, oh, bukaan baru nih saya langsung cepat buka. Karena mungkin biasanya dari pendaftaran buka sampai ke deadline submission itu mungkin kayak sekitar sebulan atau dua bulan, sedangkan butuh-butuh preparation yang cukup juga nih untuk mengumpulkan dokumen-dokumennya. Nah, yang kedua itu, kalau misalnya teman-teman masih di tahun ketiga, itu kita bisa udah mulai ngeliat nih, kalau misalnya exchange opportunities itu ada di mana aja sih, gitu. Dan biasanya teman-teman bisa lihat, mungkin ini nggak selalu harus konteksnya Taiwan ya, tapi bisa di mana aja nih, teman-teman bisa lihat. Kira-kira misalnya di Taiwan, dia bukanya biasanya rata-rata kapan sih, gitu. Dan saya waktu itu pernah nanya ke teman-teman dari OIA juga bahwa biasanya rata-rata registrasi periodnya itu akan sama setiap tahunnya. Jadi, langkah baiknya kalau misalnya teman-teman mungkin di tahun dua lah, di tahun kedua udah mulai ngeliat, sehingga nextnya teman-teman bisa tahu nih, oh, kira-kira di bulan segini saya harus udah punya dokumen-dokumen tersebut. Dan requirement-nya juga rata-rata sama setiap tahunnya. Nah, yang ketiga itu harus set conservative timeline. Kenapa? Karena ketika teman-teman harus menyiapkan dokumen, misalnya biasanya yang paling tricky itu adalah ketika language profisiensi. Ketika teman-teman punya amit-amit harus mengulang tesnya, sedangkan tes tersebut kan butuh, butuh ini ya, butuh waktu untuk mengeluarkan hasilnya. Seperti itu. Jadi, timeline-nya pun juga harus yang konservatif. Kayak gitu. Nah, plan ini harus memang dibuat sedemikian rupa, karena mungkin kalau misalnya exchange ya, bagi kami, mahasiswa S1, itu bukan bagi kami, tapi bagi saya dulu, sebagai mahasiswa S1 itu, bisa dibilang once in a lifetime, karena waktu itu juga di tahun keempat. Jadi, saya kalau misalnya opportunity ini lewat, itu udah gak ada lagi opportunity ke depan gitu, karena saya udah harus lulus kayak gitu. Dan makanya, if you fail to plan, you are planning to fail. Dan waktu itu saya masih bersyukur sih, karena meskipun saya di tahun keempat, tapi saya udah memiliki amunisi yang cukup lah dari sisi GBA, juga dari TOEFL, saya udah cukup menyiapkan sih kalau dari sisi TOEFL-nya. Seperti itu. Nah, boleh next. Nah, ini mungkin sedikit cerita dari sisi pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi, menariknya adalah saya punya, punya tiga cerita menarik sih. Yang pertama, saya tinggal bersama, bersama dengan teman-teman dari 10 lebih, 10 negara lebih, dalam satu dorm. Dan yang kedua, itu saya bisa join extra class. Jadi, meskipun Tangkang University ini, dia adalah universitas swasta terbaik di Taiwan, tapi saya juga sebenarnya pengen juga untuk bisa coba kuliah di National Taiwan University, dan akhirnya saya bisa join extra class di sana. Terus yang ketiga itu, pengalaman yang menarik juga, gimana saya bisa mengembangkan kedua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Dan sedikit bahasa Perancis, karena teman saya orang Perancis, teman dekat saya, dan itu super menarik. Oke, yang pertama, bisa tinggal dengan teman-teman dari 10 lebih negara. Nah, di Tangkang University ini, spesifik ya, kalau ini, in my case, itu, kami tinggal di satu dorm, dan benar-benar menariknya kita bisa, bisa belajar, susah, sedih, seneng barang, dan kita benar-benar bisa bonding di sana. Dan akhirnya kita, salah satu pengalaman menarik juga adalah, kita bisa di satu dorm ini, anggapannya kayak, ya mereka, saudara-saudara kita, mereka, bapak-ibu kita gitu. Dan akhirnya kita bisa bertukar pikiran, selama mungkin, bisa dibilang 24-7 ya, karena mungkin kita bangun, itu udah langsung ketemunya mereka gitu. Kita mau tidur juga, ketemu yang mereka mau makan, ngajaknya mereka, ya gitu, itu menarik nih. Untuk momen dulu, tidak ada menit lagi ya. Oh, oke. Siap. Nah, terus, nextnya dari sisi quality of education juga, nah di sana, dari dosen-dosennya pun sangat pendukung gitu. Nah, mereka juga, waktu itu ada pengalaman menarik juga, dosen ini dia bisa mengajak murid-muridnya, waktu itu saya sempat diajak untuk ikut di salah satu, kompetisi artificial intelligence gitu, tapi dari sisi bisnisnya. Ya gitu, dan juga, saya juga pernah, tadi join extra class di National Taiwan University, jadi waktu itu saya sempat email dosennya, kalau saya mau sit in di sana, boleh nggak, dan itu memang pengalaman yang menarik sekali, karena memang, dari sisi, dari sisi, cara belajar mengajarnya pun, itu emang beda. gitu, gitu, dan, kalau misalnya dari, dari sisi language-nya juga, nah, di Tamkang sendiri ini kita bisa ambil sampai tiga kelas bahkan, jadi kelas mendengar, mendengar dan berbicara, kelas menulis dan membaca, dan juga, kita bisa ambil extra class lagi, kalau misalnya untuk yang mau mendalami lagi, gitu, dan, mereka pun juga sangat meng-encourage mahasiswanya, salah satu menurutnya, mereka juga ada perlombaan untuk para foreigners, untuk bisa berkompetisi, berbagai speech competition, kayak gitu. Boleh, next, terakhir. Nah, ini, ini adalah cerita saya, dan mari kita sama-sama menyiapkan cerita teman-teman, karena mungkin saya di sini, saya bisa kasih tahu gimana caranya untuk membeli sebuah, atau, dan saya bisa menceritakan kurang lebihnya rasa atau, itu seperti apa, tapi, teman-teman sendirilah yang bisa merasakan, atau itu sebenarnya, semanis apa sih, gitu. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya, juga boleh langsung ke hubungan saya juga. I'm very open. Thank you. Oke, terima kasih. terima kasih TNB atas materinya, dari mulai persiapan sampai pengalaman waktu di sana, dan mungkin untuk sesi selanjutnya langsung saja, dari sesi tanya-jawab, untuk sesi pertama akan ada tiga penanya, dan di kolom chat sudah ada, namanya sudah ada tiga penanya, dan nanti akan saya tunjuk, kemudian silahkan untuk open mic, dan memperkenalkan diri, serta instansi, dan langsung bertanya untuk pembicara. Silahkan untuk pertanyaan pertama dari Kak Afia Rifiani, silahkan untuk open mic, dan langsung bertanya untuk pembicara. Halo, Kak Afia. Halo. Oh, nampaknya ada kendali jaringan ya? Atau langsung saya bacakan saja? Iya, tak apa-apa. Kalau enggak, saya yang bacain sendiri juga enggak apa-apa sih. Oh, iya. Terima kasih untuk menyampaikan materi lima alasan di Taiwan, namun kenapa Mbak Hedden pribadi memilih untuk melakukan action ke Taiwan? Karena rata-rata mahasiswa saat ini lebih banyak melakukan action ke Jepang, Korea, Eropa, yang lebih terkenal. Ini juga lebih banyak pilihannya. Lebih ke apa pertimbangan untuk memilih Taiwan, enggak, untuk pertanyaan Kak Hedden sendiri? Oke, oke. Kalau misalnya, mungkin reason-nya itu, oh iya, sebelumnya thank you ya, Kak Afia untuk pertanyaannya. Mungkin tadi dari sisi lima alasan itu semuanya mungkin bisa dibilang urut ya. Jadi yang paling pertama itu memang alasan terbesar saya adalah alasan terbesar saya adalah saya bisa belajar dari sisi bahasa. Dan bahasa, kenapa bahasa? karena kenapa bahasa Mandarin khususnya? Karena bahasa Mandarin ini juga mungkin will be the next big thing. Dan itu mungkin alasan utama dan terutama dari itu bisa menangkal semuanya dari sisi Jepang, Korea, dan Eropa. Tapi sebenarnya sejujurnya, saya pun melihat waktu itu dari sisi Jepang, Korea, dan Eropa juga. Korea enggak sih, Jepang, dan Eropa. Nah, kalau misalnya dari exchange ke Jepang sendiri, itu memang banyak banget pilihan universitasnya. Dan memang kalau misalnya Jepang itu mungkin yang sepemahaman saya, yang waktu itu saya lihat-lihat itu mereka itu semesterannya itu beda. Jadi kalau enggak salah, partnya itu bukan di Februari, tapi di April. Jadi pokoknya sistem edukasinya itu setelah saya beda dengan Indonesia. Dan waktu itu kan saya confirm ke teman saya yang roommate saya itu salah satunya juga orang Jepang. Dan saya nanya, oh iya memang di sana itu dia pun harus merelakan satu semesternya hilang karena dia akhirnya ke Taiwan. Seperti itu. Karena memang sistem edukasinya beda. Nah, kalau misalnya dari sisi Eropa, karena waktu itu saya mendaftar untuk Spring 2019. sedangkan rata-rata Eropa itu setahu saya waktu itu itu yang buka itu rata-rata masih di semester yang genap. Itu berarti semester yang gajil. Sedangkan saya berangkat di semester genap. Jadi memang kesempatannya, ya itu tadi, saya memang masih bersyukur karena saya masih diberi kesempatan, tapi ya sebenarnya mungkin kalau kesempatan ini hilang, saya sudah enggak ada kesempatan lagi sih. Karena itu udah benar-benar last chance saya. Nah, kalau misalnya saat ini itu mempertimbangkan pilihan studi lanjut di Taiwan berdasarkan pengalaman experience, definitely. Karena menurut saya dari sisi dari sisi tadi, mindsetnya, terus kayak dari sisi kenyamanan untuk tinggal di sananya, maksudnya enggak sulit lah untuk hidup di sana menurut saya. Seperti itu karena mereka juga masih bahasa Inggrisnya juga masih oke. Terus juga dari sisi tadi makanan dan public transportationnya juga mendukung. Dan dari sisi edukasinya pun memang bagus. Oke, terima kasih, Mbak. Ini mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Inseti Tim Tiana yang namanya juga akan bertanyaan tentang IJN. Mungkin bisa langsung bertanya untuk Inseti Tiana. Halo. Oke, selamat. Mohon maaf, tapi ada Eko untuk. Atau kita baca aja kali ya? Ya, mungkin untuk dibaca aja sih, Mbak. Untuk lebih jelasnya. Jadi, kita Oke, mungkin karena terlalu Oh ya, kayaknya sudah tidak ya? Sudah tidak, Mbak. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Mas, kalian yang telah memberikan beberapa edukasi seluruh kita khususnya beberapa hal terkait dengan bagaimana sih di depan ke Taiwan. Saya lebih tertarik menanyakan ke Mbak Tri dan juga Mbak Puswita khususnya ada beberapa kondisi sih yang benar-benar yang ianya harus ditanyakan di sini. Kalau misalkan di Google kayak nggak ada. Oke, mungkin yang pertama sih bagaimana kita lebih ke how to prepare ke Mbak Herlin. Jujur, Mbak, saya saya juga sekarang masih menembus di UGM di mana saya merasakan dalam beberapa kondisi dalam hal mencari exchange atau dalam hal juga mencari misalnya kegiatan exposure keluar kampus seperti yang sulit karena alasan utamanya adalah banyaknya mata beliau wajib yang sekiranya itu harus kita ambil. Jadi, saya mikir kalau masih semester 1, 2, 3, 4, sampai 5 lah kayaknya nggak bisa 6, 7 bisa tapi kayaknya itu benar-benar harus apa ya managerial waktunya benar-benar capek lah mungkin ya secara singkatnya. Selain itu saya mungkin lebih ingin menanyakan juga dari hal itu apa sih yang sebenarnya kita harus prepare khususnya pada kondisi tertentu yang memang nggak bisa ditinggalkan khususnya kegiatan di kampus karena juga fakultas saya bisa dikatakan memang ada IUP dan ada regular regular tidak ada memang standar khusus memang harus mengikuti international exposure jadi dalam artian susah banget mungkin ya dalam artian yang kasarnya gak usah tambahin exposure disini aja karena pelajaran wajibnya akan mau kelarin mungkin kasarnya kayak gitu jadi mungkin lebih bagaimana sih dalam menikapi itu dan kedua ini mungkin singkat saja ke Mbak Tri atau Mbak Harlid juga terkait apakah mungkin pengalaman-pengalaman tertentu yang sudah kita dapat khususnya mungkin kompetisi organisasi prestasi volunteer dan lain sebagainya itu mempengaruhi poin tertentu terkait mungkin mendapat suatu program atau kebiasiswa kalau misalnya yang mana sih yang khususnya yang kita harus berikan atau kita mungkin masih ada waktu kita dapatkan mungkin sekian dari saya terima kasih oke baiklah terima kasih saya langsung lihat yang pertama oleh Mbak Helin dan kemudian oleh Mbak Cikta silahkan dari oke oke thank you ya pertanyaannya buat memang kalau boleh tahu dari jurusan apa dulu mungkin biar bisa disesankan saya dari hukum oh hukum ya oke 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 mungkin kalau ini jatuhnya lebih ke memang case by case karena kalau misalnya saya sendiri kan saya dari FTP dan memang kebetulan juga memang ada reguler dan IUP gitu jadi mungkin kalau misalnya sama-sama mungkin saya bisa lebih masuk tapi mungkin saya coba cerita kalau misalnya dari saya ya kalau misalnya dari secara memang banyaknya banyaknya mata kuliah wajib yang memang harus diambil sedangkan kalau rasanya jadi tidak mendukung ya mungkin first of all saya mau bilang kalau jangan berkecil hati karena udah banyak kakak-kakak tingkat kita juga yang memang skit sama-sama sama-sama kuliah di UGM sama-sama di reguler juga atau mungkin IUP yang juga punya bisa exchange kayak gitu dan kalau misalnya dari sisi kuliah wajib dan kuliah pilihan setahu saya memang waktu itu saya juga ketika mendaftar saya memilih jurusan dan mata kuliah mata kuliah yang memang sekiranya bisa di transfer ke mata kuliah di UGM kayak gitu dan kebetulan karena mungkin saya kurang tahu kalau misalnya untuk case-nya di hukum tapi kalau misalnya case di FEB karena mungkin cukup general juga kalau misalnya bisnis antara bisnis Taiwan dan bisnis Indonesia ya kurang lebih mirip lah jadi masih bisa di transfer saya kurang paham kalau di hukum seperti apa mungkin bisa di komunikasikan ke teman-teman oh ya gitu jangan kawatir nah terus juga untuk sorry untuk yang pertanyaan pertama gimana untuk dari sisi nyaman sendiri ha halo 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 Terima kasih. Oke, atau mungkin nanti kalau misalnya untuk benar-benar spesial case-nya mungkin nanti Kak Nyoman boleh langsung hubungin aku. Mungkin bisa dari LinkedIn atau dari Instagram, kita bisa bahas bareng sih. Kak Nugi, boleh tolong di, untuk pertanyaan kedua tadi apa, sorry. Boleh tolong diingatkan lagi. Kak Nugi. Oh, iya. Untuk seperti experience, seperti volunteer, dan sebagainya itu apakah juga jadi dipertimbangkan dalam exchange, pembelian exchange? Oh, oke. Mungkin apa yang dibutuhkan lebih ke organisasi, prestasi, dan sebagainya. Oh, oke. Oke. Kalau misalnya dari sisi, untuk pertimbangannya saya kurang paham, tapi waktu itu memang saya share untuk dari sisi saya punya kegiatan apa aja di kuliah, apakah saya hanya kuliah saja, atau saya kontribusi apa sih yang udah-udah saya lakukan. Dan itu saya masukkan ke, waktu itu saya masukkan di suatu letter kayaknya, kayaknya iya, pokoknya saya menulis, oh motivation letter, benar namanya motivation letter. Saya masukkan waktu itu, kenapa saya mau kuliah di, kenapa saya mau exchange pertama, kenapa saya memilih untuk exchange di Taiwan, dan spesifikasi lagi kenapa saya memilih untuk di exchange di Taiwan di universitas tersebut, dan apa yang kira-kira ingin saya, biasanya sih ceritanya lebih ke ketika setelah saya kuliah di sana, apa sih yang saya bisa bawa dan bisa share ke teman-teman lagi, begitu sih. Oke, terima kasih, TNB atas jawabannya, dan mungkin langsung saja ke Mbak Tita, mungkin untuk pertanyaannya sama yang seperti yang kedua tadi, apakah seberapa berpengaruh untuk misalnya organisasi, prestasi dalam penentuan, dia diterima action atau tidak. Cuma tidak. Iya, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya, singkat sekali, tunjukkan yang terbaik dari berkas teman-teman, berkas aplikasi teman-teman, tunjukkan excitement teman-teman untuk mendaftar. Yang pertama memang, kalau misalnya, kan pasti juga ada seperti persyaratan roval, gitu, atau organisasi, lomba, dan lain sebagainya, kompetisi. Saya rasa itu juga sangat mendukung berkas teman-teman sekalian, ya, kalau mau baik exchange student maupun mendaftar sekolah, mendaftar degree program seperti itu. Jadi, intinya non-degree maupun degree program itu akan sangat baik jika teman-teman mempersiapkan berkas aplikasi terbaik teman-teman, gitu. Jadi, semua bisa dikatakan sangat komplit, gitu. Kalau misalnya teman-teman secara background akademik baik, lalu background ekstra kulikular juga baik, kompetisi, dan lain sebagainya, pasti juga akan saling mendukung, gitu. Tapi biasanya kalau exchange student itu, benar kata Kak Herlin, itu lebih dinilai, apa sih motivasi teman-teman mengikuti exchange program ini, akan dilihat bagaimana, apa ya, pembawaan teman-teman itu seperti apa, gitu. Bagaimana teman-teman, mampukah teman-teman untuk berbagi pengalaman, gitu, menerima international exposure di Taiwan, itu rasanya sangat penting, ya. Karena, jujur saja untuk exchange program itu lebih sulit, ya, untuk diterima dibandingkan dengan degree program, gitu. Karena tidak semua orang juga punya kesempatan, apa ya, interpersonal skill yang baik, gitu, untuk mengikuti exchange student dalam waktu singkat itu, bagaimana teman-teman menjalin international networking yang baik, gitu. Jadi, balik lagi, seperti yang Kak Herlin sudah bilang, penting sekali untuk teman-teman mempercantik motivation later, teman-teman. Apa sih yang membuat teman-teman tertarik untuk melakukan exchange program seperti itu? Ya, singkat saja dari saya. Terima kasih. Oh, baiklah. Terima kasih Kak Herlin atas jawabannya. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu juga, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan saya bacakan langsung dari chat. Ada dua pertanyaan untuk Mas Nezer, khususnya dari Afia Rukiani, untuk yang pertama. Apakah bisa, Mas, tanpa harus mempersiapkan biaya tambahan lain, misalnya untuk, apakah mungkin juga boleh, untuk bekerja paru waktu di Taiwan? Dan untuk pertanyaan kedua, bagaimana untuk meng-mail dosen di sana, bisanya berapa lama sebelum daftaran kampus atau kuliah? Silahkan, Mas. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kalau sudah dapat beasiswa full pun parsial itu sudah cukup. Ya, kalau selama konsumsinya ya, sebenarnya terdengar terkonsumsi, ya konsumsinya masih di dalam kampus, makan di kantin, begitu. Itu sudah, bisa kata, saya katakan lebih-lebih lah, sudah malah. Bisa digunakan untuk setiap semester pulang, menggunakan beasiswanya sendiri, itu sudah bisa. Apalagi kalau sampai dapat full, ya itu bisa saya katakan lebih-lebih lah. Untuk gambaran, seperti saya tadi sempat share, nah, sedangkan biaya hidupnya kira-kira sama seperti kalau tinggal di Jakarta yang pinggiran kota mungkin, atau di Ganggang. Kira-kira biaya makanya seperti itu. Ini masih, enggak, masih ngatasilah. Ini enggak yang terlampau mahal. Jadi dengan beasiswanya ya, akhirnya lebih-lebih, saya katakan itu bisa lebih-lebih. Yang mana lebih-lebihnya, bisa saya kasih gambaran untuk, kalau mau pulang setiap semester, itu bisa pakai beasiswanya itu. Tanya berikutnya, yang coursework itu ya, kalau enggak salah, harus begini. Mungkin untuk yang meng-email biasanya terlebih dahulu, Mas? Kalau memang sulit dari work interview, lalu meng-email, nah itu, tetap memang sebelumnya, cari yang sesuai dengan interest-nya dulu, lalu dilihat dari web-nya, nah itu langsung di-email saja. Jadi, penyataannya, akhirnya ya, langsung to the point. ingin menjadi mahasiswanya dengan saya punya riset seperti ini, di-riset seperti ini. Lalu, langsung juga ngomong, kalau ingin memperoleh LOA. Jadi, langsung ngerti tujuannya itu, untuk memperoleh LOA. Ini saya kira itu. Oke, baiklah. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Rizal. Permisi, Mas Nugi. Boleh menambahkan sedikit dari jawaban Mas Nisam. Boleh-boleh. Saya ada sedikit penambahkan tentang pernyataan dari Mas Nisar, tentang bagaimana cara meng-email profesor, gitu. Ya, betul, Mas Nisar. Pertama, teman-teman pilih dulu. Profesor atau academic advisor yang riset atau bidang minatnya, itu sesuai dengan bidang minat teman-teman masing-masing. Nah, pasti saat teman-teman mencari informasi Profesor Manasi yang teman-teman tertarik untuk apply ke lab-nya, gitu, atau ke grup-nya, itu pasti ada di website-nya informasi tentang research background beliau, lalu email beliau, gitu. Pasti ada semua. Nah, saat meng-email, tunjukkan rasa ketertarikan teman-teman atas research beliau, atau grup beliau, seperti itu. Lalu sambungkan dengan research background teman-teman sendiri, gitu. Oh, saya sudah pernah melakukan research background seperti ini, dan saya tertarik untuk mempelajari research background di grup atau lab profesor, seperti itu. Jadi, seperti mendaftar pekerjaan secara formal, gitu. Jadi, saat mengirim email, juga ada baiknya teman-teman menyertakan seperti CV, POVOL, motivation letter, seperti teman-teman mempersiapkan berkas aplikasi saat mendaftar pendaftaran online universitas, gitu. Lampirkan juga di email tersebut, gitu. Nah, lalu, profesor itu, kalau misalnya, suka dengan background teman-teman, oh, ini linia dengan research background saya, gitu. Dan kebetulan, profesor juga memiliki kuota biasiswa tidak akan sangat memungkinkan teman-teman untuk diterima dalam tanda kutip sebelum pengumuman resmi dari universitas itu keluar, seperti itu. Atau bahkan, kalau misalnya teman-teman ditolak oleh profesor, itu pasti ada alasannya. Pertama, mungkin, oh, ternyata research interest kita tidak sama, gitu. Bukan berarti aplikasi teman-teman tidak baik, gitu. Atau bahkan, oh, maaf sekali, gitu. Saya tertarik dengan research background Anda, tapi saya tidak punya kuota biasiswa, apakah tidak apa-apa. Tentunya teman-teman ingin studi di Taiwan dengan biasiswa, kan. Nah, ada baiknya juga tidak bekerjil hati kalau misalnya ditolak oleh profesor, gitu. Karena memang kuota biasiswanya sudah penuh untuk mahasiswa internasional. Jadi, teman-teman bisa mengirim email ke profesor yang lain, seperti itu. Nah, kalau tentang LOA, sebetulnya LOA itu bukan sesuatu yang mutlak untuk teman-teman dapatkan untuk studi di Taiwan. Jadi, kalau misalnya teman-teman apa ya, bentuknya bukan LOA sertifikat seperti itu. Kalau misalnya, misalnya nih, teman-teman mengirim email ke profesor lalu, oke, saya punya kuota biasiswa untuk kamu, gitu. Saya akan keep kuota ini untuk ketika kamu datang nanti studi di universitas atau jurusan sini. Nah, seperti itu saja. Tidak ada LOA atau berkes jauh yang saya tahu. Nah, jadi teman-teman cukup berbekal dengan pernyataan profesor tersebut. Teman-teman sudah pasti diterima, gitu. Nah, saat internal apa ya, internal meeting di departemen, gitu. Profesor itu akan menyampaikan kepada Komite Penarima Mahasiswa Internasional dan Biasiswa Universitas bahwa, oh, kan saya dapat kuota biasiswa, nih. Nah, kuota biasiswa ini saya saya keep untuk mahasiswa A, B, C. Nah, mahasiswa ini sudah menghubungi saya, seperti itu. Tolong diterima, ya. Jadi, cukup seperti itu. pasti profesor akan memperjuangkan kita saat internal meeting, saat penerimaan, saat sesi penerimaan atau apa ya, internal, di internal Universitas atau Departemen seperti itu. Ya, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak Cita, tak jawabannya. Dan mungkin untuk termen selanjutnya, ini ada pertanyaan dari J.D. Nardo yang nampaknya juga ditujukan ke Kak Cita. Sudah ini ada tiga yang saya catat di sini, bahwa terkait beasiswa, ada batasan umur untuk, apakah ada batasan umur untuk pelamar untuk S2, untuk masing-masing beasiswa? Dan yang kedua, apakah boleh untuk tidak menggunakan TOEFL alias di sini dia menulis dengan menggunakan IELTS? Dan untuk yang ketiga, untuk mendaftarkan beasiswa, apa boleh mendaftar untuk semua jenis beasiswa dalam satu waktu? Dan yang terakhir, untuk wota beasiswa MOE Taiwan, Kuayu, sama Enrichment, dan lain sebagainya. Silahkan, Kak Cita. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya juga sudah lihat di chat. Ya, pertama untuk batasan umur. Tidak ada batasan umur pelamar baik S2, S3, itu tidak ada. Jadi, silahkan daftar dengan background umur berapapun. Nah, itu untuk berlaku untuk semua program beasiswa maupun degree programnya juga tidak ada batasan usia. untuk syarat bahasa, apa bisa menggunakan IELTS? Bisa sekali, teman-teman. Misal IELTS, TOEFL, IBT, tergantung yang disyaratkan oleh jurusan atau universitas. Nah, kenapa tadi saya sering sekali menyebutkan tentang TOEFL ITP? Karena, kalau untuk pelajar Indonesia, Taiwan itu sudah sangat kenal, teman-teman, dengan background akademik di Indonesia. jadi, oh, kebanyakan pelajar Indonesia ini seringnya mengakses TOEFL ITP. Jadi, khusus untuk pelajar Indonesia tidak apa-apa jika mereka melampirkan TOEFL ITP. Nah, apa karena itu terlalu IELTS dan TOEFL ITP tidak boleh? Tentu boleh, karena jujur saja IELTS dan TOEFL ITP kan lebih baik daripada TOEFL ITP. Kalau teman-teman bisa melampirkan itu tentunya lebih baik. Lain ceritanya kalau misalnya jurusannya memang mencaratkan IELTS atau TOEFL ITP. Tentu teman-teman tidak bisa pakai TOEFL ITP seperti itu. Tapi, di masa pandemi seperti ini, susah ya untuk mungkin teman-teman yang ingin masih menyiapkan berkas dokumen pendaftaran untuk TOEFL dan IELTS itu susah diakses ya sekarang gitu. Nah, untuk TOEFL ITP masih sangat bisa dimungkinkan. TOEFL ITP kan masih bisa diakses ya kalau pandemi sekarang gitu. Itu bisa sekali. Jadi, memang Taiwan itu mempermudah teman-teman untuk mendaftar ke sana dan diterima di sana. Jadi, sangat tidak dipersulit. Jadi, kesempatan di sana itu sangat terbuka. Begitu kurang lebih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah boleh dalam satu waktu boleh mendaftar semua jenis piasiswa gitu. Jadi, begini, kebanyakan program biasiswa itu kan dibuka untuk fall semester gitu. Kecuali yang biasiswa universitas ya. Gitu. Ini kesnya untuk katakanlah untuk kes untuk fall semester gitu. Kalau misalnya secara jurusan teman-teman eligible untuk mendaftar gitu. Tidak apa-apa sebetulnya. Tidak ada perbatasan oh teman-teman harus cuma mendaftar satu program biasiswa gitu. Terserah teman-teman mendaftar gitu. Bahkan juga mendaftar biasiswa universitas. Kalau misalnya program biasiswa lainnya luput, tapi biasiswa universitasnya diterima kan juga lumayan gitu. Nah, boleh. Tapi, pada akhirnya ketika teman-teman sudah diterima nih di satu jurusan atau universitas gitu. Teman-teman harus konfirmasi ke universitas. Satu biasiswa saja yang akan teman-teman pilih. Katakanlah teman-teman sangat jenius nih gitu. Sangat beruntung sekali semua program biasiswanya ini keterima gitu. Bahkan biasiswa universitas juga diterima gitu. Teman-teman bisa compare gitu mana yang memberikan benefit lebih ke teman-teman gitu. Nah, tapi ya sekali lagi teman-teman cuma boleh akhirnya pilih satu biasiswa saja untuk dikonfirmasikan ke jurusan atau universitas dan menggugurkan biasiswa yang lain seperti itu. Nah, untuk kuota biasiswa ini juga sering banyak sekali ditanyakan. Untuk biasiswa MOI Taiwan itu termasuk suatu data yang cukup off the record ya teman-teman. MOI Taiwan ini salah satu biasiswa yang memberikan tunjangan bulanan atau benefit yang salah satu yang terbaik untuk pelajar Indonesia. jadi sangat kompetitif sekali karena MOI Taiwan hanya didapatkan oleh outstanding students saja jadi sangat kompetitif sekali ya saya bisa katakan dari ratusan ribuan aplikasi yang masuk setiap tahunnya itu hanya giren sepuluhan saja yang diterima sekompetitif itu maaf hanya sampai di situ saja yang bisa saya sampaikan gitu karena informasi biasiswa itu juga annual teman-teman tergantung budget MOI Taiwan itu sendiri. Nah WU Andusman juga sama seperti jawaban MOI Taiwan seperti itu. Ya terima kasih pertanyaannya. Oke baik terima kasih Kak Trita terima kasih banyak dan karena keterbatasan waktu maka CCQNI ini saya tutup dan mungkin ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari pemahaman dan juga UI ini mungkin tidak banyak yang pertama bahwa memang tidak salah untuk mempunyai Taiwan sebagai tujuan untuk dibilang kita karena mungkin ada beberapa keunggulan seperti perbedaan waktu dan bahasa Inggris yang mungkin dikuasai oleh banyak orang ada banyak makanan halal dan mungkin paling menarik adalah banyaknya beasiswa dan untuk yang kedua jangan ragu apabila mungkin IPK yang kita tidak kumpul atau mungkin pakai minimal karena masrizer terbukti bisa untuk tembus NTU di Master dan dan ke-3 memang sangat dianjurkan untuk mahasiswa dalam hal ini untuk melakukan action program terutama untuk pengambangan diri dan juga untuk karir terdepan terima kasih untuk kedua pembicara untuk Mbak Tidak dan Mas Nizar dan ketiga Mbak Herin mungkin akan langsung saja untuk sesi selanjutnya jadi akan ada sesi kuis ditujukan untuk para peserta jadi dimohon untuk petugas untuk membuka kuismu selamat menikmati untuk pembicara di kahut.id dan nanti akan mengisikan pin silakan selamat menikmati di kahut.id saya ketikkan link-nya di close apakah sudah bisa ditampilkan? terima kasih mohon maaf karena mungkin ada sedikit kendala teknis di jaringan jadi mohon tunggu sebenarnya terima kasih 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 silahkan saya akan saya hitung mundur 10 detik nanti akan saya mulai Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, yang pertama dua orang Silahkan dimulai, Pak Ditya Untuk pertanyaan pertama, berapa perbedaan waktu antara Indonesia dengan Kawa? Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua Silahkan lanjut untuk pertanyaan kedua Apa kepanjangan dari OIA, OIA UGM, Office of International Fair atau Official of International Fair? Jawabannya adalah Office of International Fair Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, masih ada tiga pertanyaan lagi Apakah gambar tersebut merupakan salah satu beasiswa yang ada di Taiwan? Mbak Jepas sudah hafal Di situ terpulis Max scholarship Jawabannya adalah salah ya Lanjut untuk pertanyaan keempat Oke, dan pertanyaan keempat Dan yang terakhir, masih dipimpin oleh Golden Hand, mempersyaratkan TOEFL ITP minimal 80%, apakah benar atau salah. Baiklah, namanya sudah terjawab semua. Dan untuk pemenang ketiga adalah Pak Pesmakau. Dan yang kedua adalah Dr. Kriken. Dan yang pertama adalah Golden Hand. Dan untuk para pemenang, silakan untuk melakukan screenshot dan mengirim hasil screenshot-nya di nomor yang saya cantumkan di column chat. Nanti akan mendapatkan hadiah langsung dikirim ke rumah. Oke, oke. Nanti akan mendapatkan hadiah langsung dikirim ke alamat masing-masing ya. Dan tadi juga ada request dari Mbak Tita, katanya mau ini ya Mbak, mengandalkan satu quiz yang nanti akan mendapatkan hadiah dari Taiwan Education Center. Oke, terima kasih Mas Nugi. Ini jadinya saya juga idenya dadakan. Teman-teman silakan, akan dipilih maksimal dua atau tiga pemenang yang tercepat dan terbenar gitu. Mungkin kalau Mas Nugi mau ikut juga nggak apa-apa, tapi nanti dikirim ke alamat yang di Indonesia ya gitu. Pertanyaannya simpel, satu aja gitu. Jadi nanti tercepat, terbenar, jawab aja di kolom komentar. Kak Herlin juga boleh ikut gitu. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan tiga kantor TEC di Indonesia gitu. Spesifik ya, universitas apa gitu. Oke, kita sudah dapat tiga orang yang menjawab benar dan tercepat. Yang pertama pasti Kak Herlin, paling kelihatan di situ. Lalu Kak Seti di Dana, lalu juga ada Kak, oh sebentar-sebentar saya cek lagi. Kak Herlin, oh pertama Kak Herlin, maaf. Yang kedua Kak Dharma Vincent Lau, lalu yang ketiga, sebentar-sebentar. Kak Pratiwi, ya itu tiga tercepat ya. Jadi terima kasih sudah ikut menjawab. Ya, jadi Kak Herlin, Kak Dharma, Kak Herlin, Kak Dharma, Kak Pratiwi, mungkin bisa chat Kak Nugi nanti ya. Nah, gimana cara menghubungi Kak Nugi? Ya, nanti hubungi Kak Nugi saja untuk minta nomor WA saya gitu. Nanti saya akan tanyakan nomor alamat teman-teman untuk pengiriman hadiahnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Teta. Baiklah, karena sesi kuih sudah selesai, maka kita ada di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pembicara dan juga seluruh peserta atas antusiasminya. Dan akan ada info session selanjutnya. Jadi tolong pantau Oya terus dan mungkin sekian. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di info session selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi om. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Nugi. Terima kasih Oika, UGM. Ya, terima kasih teman-teman. Kak Nizar, Kak Herlin, terima kasih. Ya, saya pamit dulu ya.